Kayaknya Presiden ini masih belum 100% gitu ya mengendorse Mas Ganjar, kemana-mana juga masih bareng sama Prabowo juga. Memang ada momen-momen yang kemudian dimuatkan dengan interpretasi politik, khususnya antara Presiden dengan Menteri Pertahanan. Tapi kalau saya melihat momen itu sebenarnya momen lebih kepada birokratik, teknokratik. Hubungan Presiden dengan Menterinya aja. Hubungan Presiden dengan Menteri untuk menunjukkan bahwa ya memang pemerintahan ini satu teamwork. Jadi itu adalah kebersamaan teknokratik, birokratik sebagai satu tim dalam pemerintahan, bukan kebersamaan politik gitu. Cuman memang karena memang kita kan menuju 2024, maka banyaklah interpretasi. Ya termasuk dari banyak pihak yang melihat ya, ini mas Prabowo nih. Memang kan unik Pak Jokowi ya, kalau Presiden yang lain itu biasanya di akhir pemerintahan, dia akan dijauhi. Dia bahkan ada istilah lemdak ya, jadi semacam bebek lumpuh gitu. Tapi menariknya Pak Jokowi justru approval-nya sangat tinggi. Betul. Dan kesukaan masyarakat juga sangat besar gitu. Sehingga wajar saja secara politik, para Capres itu kemudian berusaha mendapatkan endorsement Pak Jokowi. Paling tidak, tidak kelihatan terlalu berseberangan. Oke. Tapi kalau hubungan Menhan dan anak Presiden gimana, Tuan Guru? Kalau menurut saya, ini kan Pak Jokowi kan keluarga Jawa. Yang juga memiliki adab, sopan santun, ketindihan. Sehingga Mas Gibran misalnya menerima Pak Prabowo. Mas Kaisang bahkan sempat pakai kaos gambar Pak Prabowo. Itu menurut saya adalah bagian dari apresiasi anak kepada mereka yang membantu orang tuanya melaksanakan amaran yang sangat besar. Kan begitu Mas Prabowo ya? Bisa aja. Bisa aja ya? Bisa aja ya? Kita, enggak coba Mas Prabowo. Kalau misalnya Mas Prabowo melihat ada orang yang membantu bersama dalam satu tim ya, dengan keluarga kita misalnya, kan kita memberikan apresiasi. Saya pikir itu yang terjadi. Jadi itu semacam apa ya, kepada publik bahwa boleh saja kami beda, kami tidak mendukung Anda, tapi kami tetap mengapresiasi Anda hari ini sebagai bagian dari... Tuan Guru melihat kalau kebersamaan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu bentuk apresiasi, bentuk hubungan kerja saja. Untuk keluarga, bukan itu keluarga. Oke. Kalau dengan Pak Jokowi kan hubungan kerja ya. Itu teknokratik, birokratik. Kalau putra-putra Pak Jokowi menurut saya itu bagian dari pengamalan nilai kultural Jawa gitu.